Halo teman-teman, apa kabar dan selamat berjumpa kembali di channel ini. Nah di video ini saya mau berbagi pengalaman untuk membersihkan AC indoor hanya dengan alat seadanya. Yang pertama kita cabut dulu kabelnya, kemudian kita pasang plastik ya. Ini plastik resek biasa, saya bagi dua, saya tempel di bagian belakangnya supaya nanti tidak rembes air. Berikutnya kita buka covernya. Nah cover ini beragam ya, sesuai tipe AC. Nah untuk tipe AC ini tinggal kita tarik saja, nanti di bagian atas ini ada pengancingnya. Ketika kita dorong ke atas dia akan lepas, seperti ini. Dan berikutnya kita tinggal lepaskan kisi-kisi filternya ini ya, untuk dicuci. Nah ketika sudah dilepaskan kita cabut jumlahnya ada dua, kalau AC tipe ini. Kita sudah bisa lihat kisi-kisi bagian dalamnya ya. Nah kita lepaskan covernya satu lagi. Ini gampang, tipe AC ini tinggal dilepaskan saja pengaitnya ini dan dia akan lepas ketika kita tarik ke bawah. Oke, dia sudah bisa kita bersihkan ya. Tapi sebelumnya kita perlu juga untuk lepaskan aliran pembuangannya nanti di belakang, disini kita cabut saja. Nanti kita pasangkan selangnya. Berikutnya ketika ini semua sudah ya, kita nanti rencana akan pasang cover. Dan juga untuk penyemprotannya saya gunakan penyemprotan aman. Oh iya, ini ingat untuk di plastik teman-teman, supaya nanti tidak kena air ya. Oke, ini saya beli covernya di marketplace. Murah saja, biar lebih gampang. Dan untuk penyemprotannya saya gunakan penyemprotan aman, kebetulan punya ya. Karena saya tidak punya sprayer gun itu, tidak punya untuk apa namanya, booster untuk, pompa booster untuk menyemprot AC-nya. Pakai ini juga lumayan kuat loh teman-teman, karena dia ada tekanan yang ini bisa dipompa ya, walaupun manual. Saya pakai ini. Dan untuk covernya saya beli di marketplace seperti ini, ini bisa diatur besar kecilnya ya. Karena ada tali pengaturnya dan ada pembuangannya. Jadi lebih gampang dan bisa dipakai berulang kali, jadi tidak buang-buang plastik. Tinggal disemprot seperti ini, gampang teman-teman. Tinggal dipasang, disetel besar kecil covernya. Kemudian kita tinggal semprotkan kisi-kisinya dengan sprayer ini ya. Sebelumnya kita sudah pompa dulu, sehingga dia tekanannya kuat. Nah ini karena saya pegang satu tangan susah ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Gampang sekali, jadi bisa dikerjakan sendiri di rumah di waktu luang. Nanti, apa namanya, aliran airnya akan turun ke bawah sini. Melalui covernya itu ya, dia akan turun. Dan akan langsung kita bisa buang ke ember ataupun keluar. Jadi gampang teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Singkat saja. Terima kasih karena telah mampir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.